Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan kondisi patah tulang kaki. Diketahui Tony Alfianto, 44 tahun, sopir bus sumber selamat asal Kota Kediri, dilarikan ke rumah sakit Atin Husadangawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara 4 penumpang bus sumber selamat juga mengalami luka di kepala akibat benturan keras. Diketahui bus penumpang PO sumber selamat dikemudikan oleh Tony Alfianto, membawa sekitar 10 penumpang melaju dari arah Surabaya menuju Yogyakarta. Namun saat di lokasi kejadian, tepatnya jalan menikung dari arah berlawanan muncul bus penumpang PO Mira yang dikemudikan oleh Ahmad Arka Pangudi, 31 tahun, warga Sidoarjo, membawa 12 penumpang mendahului kendaraan lain di depannya. Karena jalan habis tabrakan tak dapat didari. Sebelum kecelakaannya itu, cuman pas waktu tabrakan, sebelum tabrakan itu, saya udah bangun. Udah bangun ya. Terus apa yang lihat? Saya lihat ya itu kopi yang merah mau nyalip, cuman kan di belakang saya sudah jadi gak kelihatan, gak nyanda gitu. Terus tabrakan gitu ya? Iya. Supir sempat terjepit ya? Hah? Supir sempat terjepit? Iya, sempat terjepit. Mas malami luka, mas? Luka bagaimana? Luka kepalanya sama kelanjutan. Jawanya dari saya dari arah Surabaya menuju ke Yogyakarta. Tahu-tahu dari sana itu Mira dengan kecepatan tinggi, pak. Belum habis jalannya. Saya sampai meker-meker ke arah kiri, seruas kiri. Dan sebelah kiri saya itu sampai turunnya spal. Udah habis. Dan istilahnya ngerem pun udah gak nutut ya? Gak nutut. Makanya tabrakan seperti ini ya? Iya. Supir ada yang tidur, mas? Supirnya gimana? Saya dari sumber, kecepat. Kalau yang Mira? Mira, langsung. Karena labirnya pasti juga kecepatan. Saya dulu ada bandeng. Kalau sampai di mana? Saya dari sumber. Kondisi luka juga dialami oleh sopir bus Mira, telah dilarikan ke rumah sakit Atin Husada. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Untuk mengevakuasi kedua bangkai bus yang terlibat tabrakan, polisi mengerahkan truk derek. Kecelakaan yang melibatkan dua bus penumpang yang juga mengakibatkan jalur Ngawi Solo, begitu juga sebaliknya mengalami kemacetan.